Intro Karena aku dulu kuliah di sastra Belanda, jadi aku udah kepikiran sih pengen jadi penulis. Dari kuliah sih karena udah belajar banyak tentang anak, jadi udah berharap pengen jadi guru. Kalau dari, kalau cita-cita sih sebenarnya pengen jadi saintis yang nyampur-nyampurin larutan di science lab gitu. Nggak kebayang sih sebetulnya, karena kita masuk psikologi waktu itu tertariknya kan memang sama isu-isu yang psikologi sosial banget sebenarnya. Jadi yang kebayangnya adalah akan kerja kayak di crisis center entah dimana atau di badan penanggulangan bencana. Intinya yang berhubungan dengan komunitas, berhubungan dengan bencana, berhubungan dengan situasi krisis gitu. Nggak sih, sebenarnya kalau misalnya jadi guru itu adalah cita-cita aku waktu jaman aku TK. Jadi sebenarnya ini perwujudan cita-cita aku jaman waktu aku bahkan masih kecil. Nggak, nggak ada bayangan sama sekali, tapi lucunya aku itu ambil pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya sudah searah dengan apa yang aku lakukan sekarang. Ada pikiran-pikiran untuk jadi anak ben gitu deh, tapi tetap kuliah dengan jurusan saya. Saya juga berkeinginan juga untuk menjadi guru gitu. Sebenarnya kalau mau jadi guru itu sejak SMP, waktu itu aku nonton liputan di TV itu jadi guru TK. Dan pada saat SMA itu sekolah aku dapet undangan buat submit nilai dan aku bisa dapet jalur masuk sendiri gitu. Dan alhamdulillah sih dapet sih dan julurusannya memang sesuai yang mau pegah paut itu gitu. Waktu itu saya kuliah di pendidikan sejarah. Saya udah punya cita-cita memang pengen jadi guru. Itu sempat coba-coba apply di salah satu TK di Jogja waktu itu. Terus dan kebetulan diterima jadi asisten guru TK. Iya, karena umur 20 itu juga mulai mencoba ke dunia pendidikan sih sebenarnya mulai mencoba mengajar di situ. Jadi awalnya sempat ragu, takut, tapi ternyata menyenangkan. Karena memang cita-cita saya dari dulu tuh pengen jadi guru. Terus saya pindah ke universiti di kampus pendidikan. Jadi saya pindah pendidikan, terus akhirnya saya coba ngelamar jadi guru les di Bimbel, terus saya ngajar TK. Jadi perjalanan saya jadi guru tuh dimulai dari umur 20 gitu. Di level perkembangan ini tuh kayaknya mereka lebih potensial ya untuk memwujudkan apa yang aku cita-citakan. Misalnya untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat secara umum. Nah mereka masih punya potensi gitu sih. Dari dulu itu aku cita-citanya memang pengen jadi guru. Jadi tercapai ya. Asik aja kalau jadi guru. Sampai jumpa.